Masyarakat Minangkabau menilai organisasi Gebu Minang atau Gerakan Ekonomi Budaya Minang belum memberikan manfaat yang nyata kepada mereka, khususnya dalam kehidupan ekonomi seperti sekarang ini. Mereka menilai Gebu Minang lebih banyak berperan ketika terjadi bencana alam dengan memberikan bantuan, namun peran nyata yang langsung berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat masih sangat minim. Hal itu diutarakan sejumlah warga di Padang hari Minggu terkait rencana Musyawarah Nasional ke-7 Organisasi Gebu Minang yang akan digelar pada akhir bulan ini di Padang. Gebu Minang adalah organisasi warga Minangkabau yang bertujuan merangkul perantau Minang di seluruh Indonesia untuk berperan aktif membantu kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Minang di Sumatera Barat. Untuk itu, warga berharap agar Gebu Minang lebih berperan aktif dalam hal penanggulangan permasalahan ekonomi dan budaya masyarakat yang dinilai mulai tergerus oleh modernisasi zaman. Nah nampaknya programnya saya tengok belum begitu berjalan saya rasa karena ini baru karena dari segi ekonomi kita harapkan terbantu bagi-bagi kaum ekonomi lemah bagi-bagi yang butuh bantuan kayak anak-anak muda kita sekarang ini gimana tata budaya mereka dengan orang tua dengan sama besar, sama orang yang dibesarkan sibuk dengan bermain HP atau bermain dengan game sehingga lupa tata kerama dan adat istiadat yang telah diturunkan oleh Nenek Boyangkang. Sebagai rakyat jelata dengan ada gagasan-gagasan seperti ini yang tujuan nanti tentu saya dapat dinikmati oleh masyarakat bawah, masyarakat banyak ini. Sehingga saya dulu sudah pernah Gebu Minang ini, zaman dulu ya. Nah dengan adanya lagi ini untuk lebih ditingkatkan lagi lah gitu. Dalam UNAS ke-7 mendatang, Gebu Minang akan menyusun program kerja untuk 5 tahun ke depan untuk kemajuan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Kita tergabung dalam begitu banyak profesi ya, begitu banyak background dan tentunya memiliki ekspertis di bidang masing-masing dan kami melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya pertama memancing brainstorming, ide-ide gagasan dan lain-lain. Dan kami pun juga sudah menyusun rancangan kerja kita selama 5 tahun dan itu berlaku untuk Sumatera Barat. Bayangkan saja pemilihan Ketum DPP ini tentu akan melaksanakan kegiatan, mengkonsep kegiatan-kegiatan kerjasama seluruh Indonesia. Dan tentunya tentu kita dukung betul bagaimana UNAS ini terberjalan dengan baik, mudah-mudahan sinetisitas setara ranah rantau melalui Gebu Minang ini makin bagus. Munas ke-7 Gebu Minang akan dihadiri oleh 20 pengurus DPW Gebu Minang se-Indonesia dan 80 pengurus DPD Gebu Minang kabupaten dan kota se-Indonesia serta tamu undangan dengan perkiraan peserta mencapai 400 orang. Agenda utama Munas Gebu Minang ini adalah untuk memilih ketua umum yang baru. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang.